Bertempat di salah satu rumah warga desa Tanjung Sari, kehadiran calon Gubernur Jambi Hasan Basri Agus disambut salam hangat warga desa Tanjung Sari. Di sini calon Gubernur Jambi nomor urut satu ini mendengarkan langsung teluhan warga desa yang telah 19 tahun mengalami sulitnya air bersih. Warga juga mengadukan masalah sulitnya untuk mengurus sertifikat tanah kebun warga. Warga berharap apabila HBA terpilih menjadi Gubernur Provinsi Jambi kembali agar dapat mengabulkan semua permintaan dan menjalankan program kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga transmigrasi di desa Tanjung Sari ini. Kemudian kita mengalami air bersih. Air bersih, Bapak jangan lupa. Kemudian yang kedua, Bapak, di sini kami selalu warga transmigrasi, sudah kurang lebih 19 tahun, Bapak. Kami belum punya sertifikat, namun tidak asing lagi kami sudah banyak diperjuangkan dengan diri yang Bapak. Menyambut baik semua permintaan dan keluhan masyarakat, Hasan Basri Agus mengaku sangat menerti dengan kesusahan yang dirasakan masyarakat. Kondisi seperti inilah yang mendorong dirinya untuk kembali mencalonkan diri menjadi Gubernur agar dapat melanjutkan program pembangunan menuju kemajuan Jambi. Salah satunya program bantuan UMKM, pendidikan, dan samisake. Nanti yang juga di bahagian sudah menjadi bahagian pemerintah. Karena saya sekarang tidak Gubernur lagi, saya sudah berhenti jadi jangka. Tanggal 5 Agustus kemarin. Karena jabatan saya berakhir tanggal 3 Agustus.